Organisasi WKRI diresmikan sebagai ormas itu tepatnya pada saat kongres yang pertama tahun 1952 di Yogyakarta. Sudah hampir seluruh wilayah tanah air itu di paroki-paroki ada WKRI-nya. Dan masuk di cabang kita di HSPNTB itu tepatnya di tahun 1966. Nah maka kami berharap wilayah atau lingkungan di paroki kita yang belum ada WKRI-nya atau wanita katolik kami berharap ibu-ibu atau adik-adik perempuan yang berusia 18 tahun ke atas bisa bergabung dengan kami. Kok saya seperti ini yang orang kecil maksudnya yang tidak begitu lama di wanita katolik cabang HSPNTB bisa dipercaya untuk bergabung? Seperti itu. Jadi untuk melupakan wanita katolik ya mungkin, bukan mungkin sih, pasti sampai akhir hayat. Halo umat paroki tanggerang, apa kabar nih? Jumpa lagi di Ngulik Ngobrol Lika Liku Katolik episode ke-13. Hari ini aku kedatangan dua tamu istimewa. Beliau-beliau ini adalah ibu-ibu dari wanita katolik Republik Indonesia. Atau yang sering kita sebut nih, kita dengar wanita katolik RI. Biasanya mereka itu kalau teman-teman ketemu ya, mereka lagi tugas kurp pakai baju biru, blaster biru, cantik-cantik deh mereka. Nah tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut Ibu Murni dan Ibu Christine. Ibu Murni, Ibu Christine apa kabar? Baik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, terima kasih sudah datang di Ngulik. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu sama teman-teman Ngulik. Oke, saya Christine. Kebetulan saya saat ini dipercaya menjadi ketua cabang wanita katolik RI di cabang kita, HSPNTB. Silahkan, Ibu Murni. Saya Murni. Saya sebagai bidang organisasi yang kebetulan juga dipercaya oleh Ibu Christine untuk membenahi organisasi yang ada di wanita katolik cabang HSPNTB. Berarti menyebutnya cabang HSPNTB. Cabang. Cabang. Berarti WKRI ini ada berapa cabang gitu ya? Di Jakarta deh, kita sebutnya di KAJ dulu. Ya. 70 cabang. Banyak sekali. Itu di masing-masing paroki gitu ada? Ya, ada di paroki. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang WKRI yang ada di paroki kita, terus kegiatannya, boleh diceritain nggak latar belakang terbentuknya wanita katolik Republik Indonesia ini? Oke, baik. Latar belakang, latar belakang terbentuknya wanita katolik RI didirikan pada tahun 26 Juni 1924 di Yogyakarta atas inisiatif Raden Ajeng, Sulastri, Sujadi, Sastra Diningrat, Dharmasa Putro. Wanita katolik RI didirikan dengan latar belakang sebagai berikut. Mengangkat derajat perempuan dianggap terbelakang dibandingkan dengan kaum laki-laki. Memberikan pendidikan formal dan kerohanian kepada perempuan katolik. Memberikan pengetahuan dan keahlian kepada perempuan katolik agar bisa mandiri. Meningkatkan martabat diri dan keluarga. Mengurangi beban keluarga dan suami. Memperkenalkan organisasi kepada masyarakat luas. Jadi sejarah diresmikannya sebagai ormas dilanjutkan oleh Ibu Kristi. Organisasi WKRI diresmikan sebagai ormas itu tepatnya pada saat Kongres yang pertama tahun 1952 di Yogyakarta. Karena WKRI mendapat status badan hukum disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan J.A.5-23-8 di tanggal 5 Februari tahun 1952. Berarti coba aku ulang sedikit lagi ya. Tadi WKRI itu wanita katolik Republik Indonesia awalnya tadi ada di Yogyakarta sebenarnya. Diplopori oleh Ibu Maria Sulastri. Raden Ajong Maria Sulastri. Beliau ini kalau nggak salah kan keturunan Ningrat ya sebenarnya. Terus melihat pada waktu itu zaman itu ada ketimpangan nih antara wanita dan pria gitu ya. Salah satunya ya mungkin kalau yang kita tahu dulu wanita itu kerjanya di dapur aja nih gitu kan. Terus kalaupun mereka bekerja upah mereka juga tidak dibayar secara layak gitu ya. Nah lalu organisasi ini akhirnya berkembang nih. Tadinya dari perkumpulan wanita aja akhirnya menjadi organisasi akhirnya diresmikan dan berbadan hukum. Jadi kita sebutnya sekarang menjadi ormas gitu ya. Jadi bisa kita bilang wanita katolik Republik Indonesia ini tidak hanya sekedar organisasi katolik aja. Tapi sudah diakui negara ya berarti keberadaannya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ya berarti tadi kan 26 Juni 1924 berarti sudah 100 tahun nih usianya ya kan. Ada acara apa waktu itu ulang tahun ke 100 ini? Kemarin di 26 Juni tepatnya kita mengadakan MISA berpusat kembali lagi di Yogyakarta. Oh balik lagi ke pusat awal gitu ya. Nah sekarang kita tadi kan kita sudah ngomongin sejarah nih perjalanan WKRI secara nasional ya. Nah bagaimana perjalanan WKRI ini di paroki Tangerang sendiri gitu. Sejak tahun berapa terus waktu itu pelopornya apa gitu. Dan kenapa ada gitu sampai di paroki kita. Karena WKRI itu sejak didirikan tahun 1924 itu menyebar di seluruh tanah air. Tidak hanya di Jawa tetapi sampai di luar Jawa. Di beberapa daerah. Sehingga tahun 1952 itu tadi diresmikan berbadan hukum. Itu sudah hampir seluruh wilayah tanah air. Itu di paroki-paroki ada WKRI-nya. Dan masuk di cabang kita di HSPNTB itu tepatnya di tahun 1966. Kebetulan ketua pertamanya itu. Kalau Ibu Murni masih ingat dari Ranting Don Bosco ya? Dari lingkungan Don Bosco. Namanya Ibu Wilfrida Haji. Berarti sudah ada di paroki kita sejak tahun 1966. Ketua pertama tadi itu Ibu Wilfrida Haji. Beliau masih ada sampai sekarang? Masih bersama kita? Kebetulan beliau sudah meninggal ya? Nah, Ibu-Ibu ini nih, Ibu Christine dan Ibu Murni. Sudah berapa lama sih gabung di WKRI? Kelihatannya sudah senior nih semuanya nih. Wah, jangan-jangan sudah lama sekali. Ya, ini kalau Ibu Murni lebih senior daripada saya ya. Tepatnya tahun berapa Ibu Murni? Saya tepatnya itu 1994. Oke, 30 tahun udah. Ya, diajak sama itu. Oh, diajak. Bu Diyah. Bu Diyah dulu. Awalnya kan bukan tinggal di paroki Tangerang. Dulu di Jakarta. Jadi ini kayaknya bisa ini. Ayo gabung dengan wanita katolik cabang. Oke, kalau Ibu-Ibu 94, kalau Ibu Christine? Saya dari tahun 2009. 2009, oh sudah lumayan juga ya sebenarnya. Nah, tadi balik lagi nih ke Ibu Murni. Ini Ibu Diyah yang itu bukan yang suka melukis itu. Iya, betul. Iya kan? Ya waktu. Kalau nggak salah Juni itu ada ulang tahun. Itu acara ulang tahun ada lukis bersama kan? Iya, ada lomba lukis. Itu kebetulan pas ulang tahun BKRI DPD Jakarta. Di 26 Juli. Oke, berarti DPD-DPD itu berarti masing-masing keuskupan gitu ya? Betul. Oh, berarti Jakarta ada sendiri, Bandung sendiri, begitu ya. Karena ini kan lingkup, oh Jogja sendiri. Berarti ini lingkupnya kan nasional gitu ya? Oke. Nah, semalam saya juga scrolling-scrolling nih di Instagram melihat. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama, kita bakal ngomongin logo. Nah, teman-teman Komsos boleh minta tolong logonya ditampilin. Logo WKRI. Nah, disini dia logo WKRI. Nah, boleh dijelasin nggak Bu Christine atau Bu Murni berbicara tentang apa sih logo ini? Silahkan Bu Christine. WKRI itu memang identik dengan warna biru ya. Kalau Aileen lihat di cabang-cabang, di paroki-paroki, mereka kebanyakan berbaju biru. Karena memang seragam kita biru ya. Jadi, dasar dari lambang ini adalah biru yang melambangkan kesediaan dan kesetiaan seorang ibu. Lalu, gambar elar yang berwarna kuning itu berarti tanda doa ibu yang suci dan hening. Elar itu yang seperti ekor-ekor itu ya. Oh, yang ini. Ya. Kemudian, salib kuning keemasan yang bersinarnya lima. Itu artinya Pancasila adalah dasar negara kita. Sedangkan Garuda kuning dengan sayap berujung tiga, itu melambangkan teritunggal suci atau kepercayaan kita. Nah, selanjutnya silahkan Bu Murni. Garuda lambang kebangsaan, mendukung salib kepercayaan, menyatukan tenaga dan kekuatan, menuju ke arah ketuhanan. Merah darah di tengah itu, di tengah elar, tanda kecintaan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, tanda kecintaannya kepada kita semua. Berarti sebenarnya memang awal mulanya dasarnya itu agama katolik ya sebenarnya. Cuman karena ini berbangsa gitu, tetap Pancasila dimasukkan ya. Oke. Artinya dalam banget ya nih, Elin ya. Iya, benar-benar. Jadi nggak hanya beriman, kita juga berbangsa gitu. Jadi ingat, aku jadi ingat kata-katanya Monsignor Sugija Pranata, 100% Indonesia, 100% Katolik. Inilah salah satu perwujudannya gitu ya. Nah, lalu yang kedua yang aku penasaran nih. Dari tadi kan Bu Christine, Bu Murni itu nyebut-nyebut ranting gitu ya. Nah, ranting itu apa sih Bu sebenarnya gitu. Apakah ini mewakili setiap wilayah, lingkungan, ataupun ada mungkin perkumpulan sendiri gitu, silakan dijelaskan. Ini tepatnya Bu Murni yang bicara, karena beliau adalah bidang organisasi. Oke, silakan Bu Murni. Jadi jenjang, apa namanya, WKE, Wanita Katolik RI itu, jadi ada DPD, Dewan Pengurus Pusat. DPP maksudnya. DPP. Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat. Yang ada di setiap keruskupan. Sesudah itu di gereja-gereja, atau di paroki-paroki. Yang disebut itu cabang. Cabang itu, ya pokoknya paroki. Paroki, cabang. Dan cabang itu, kalau misalnya ada cabang, bisa berdiri cabang harus ada minimal tiga ranting. Tiga ranting. Jadi, seperti misalnya itu tiga lingkungan lah. Jadi, disarankan memang di setiap paroki itu, kalau bisa. Di setiap wilayah ada wanita katoliknya. Di setiap wilayah. Kalau misalnya, lingkungan, wilayah Maria. Misalnya, di paroki kita ada tujuh belas wilayah. Sedangkan kami sekarang baru empat belas ranting. Itu ada juga di wilayah yang satu, ada dua ranting. Biasanya dalam satu ranting itu, ada berapa wanita katolik yang bergabung? Minimal, menurut yang arah dasar, minimal 15 orang. Sampai tahun 2024, September 2024, sudah ada berapa anggota WKRI? Kita mengalami pasang surut ya. Beberapa tahun lalu sempat banyak ya, Bu. Ranting juga lebih dari 14 saat ini. 20 malah pernah. Ya, 20 pernah ya. Saat ini hanya 14 ranting. Anggotanya 278. Nah, maka kami berharap wilayah atau lingkungan di paroki kita yang belum ada WKRI-nya atau wanita katolik. Kami berharap ibu-ibu atau adik-adik perempuan yang berusia 18 tahun ke atas bisa bergabung dengan kami. Teman-teman wilayah dan lingkungan, khususnya para wanita, anak-anak remaja, perempuan bisa ya, 18 tahun. Yuk ikut wanita katolik Republik Indonesia. Karena apa, Bu? Murni, coba. Karena apa? Seru, asik. Bukan hanya seru dan asik. Dan memang sangat berguna bagi perempuan-perempuan wanita katolik Indonesia. Sangat-sangat bermanfaat banget. Menambah wawasan dan pengetahuan kita juga. Keterampilan banyak. Bagaimana kita berorganisasi. Apalagi kita tidak hanya terlibat di ranting saja atau misalnya cabang saja. Kita ini ada DPD, kita bisa ketemuan antar paroki. Kemudian juga kalau ada kongres lima tahunan, itu WKRI, kita ketemu teman se-Indonesia. Di situ kita ketemu sama teman dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera. Itu seru banget deh. Jadi, tidak sekedar hanya berkomunitas. Tapi jadi luas. Orang-orang menganggap bahwa kita wanita katolik hanyalah menjaga kantin. Kebanyakan mereka tahu ya, Bu Murni. Dan arisan katanya. Jadi, kita ingin ibu-ibu atau adik-adik kita mengetahui bahwa kita bukan hanya sekedar menjaga kantin. Kita memang menambah mengetahuan, wawasan, bagaimana kita berorganisasi. Karena kita adalah organisasi masyarakat. Tadi, berarti kan kegiatannya banyak nih pasti ada kongres, segala macam. Terus tadi Bu Murni juga kan dari bidang organisasi. Ada berapa bidang sih di WKRI ini? Kita ada empat bidang dan satu perwakilan. Bidangnya tadi bidang organisasi, kemudian ada bidang keserah, bidang pendidikan dan humas, serta perwakilan yang mewakili kita. Di dalam kegiatan, kebetulan kalau di cabang-cabang itu, kita biasanya ikut terlibat di dalam GOW. Itu adalah gabungan organisasi wanita. Kita kebetulan ada di Tangerang, jadi kita masuk di dalam GOW Kota Tangerang. Kebetulan saya saat ini aktif sebagai pengurus di GOW Kota Tangerang. Bentar lagi kan WKRI Tangerang mau ulang tahun nih katanya. Yang keberapa tuh berarti kalau dari 1966? 58 ya. 58 ya. Udah menjelang lansia ya Bu ya. Udah cukup umur, udah matang. Udah banyak gitu ya umurnya. Nah, mau bikin kegiatan apa nanti ulang tahun ini? Karena sebetulnya kita tepatnya di 26 September. Karena 26 September bukan di hari Minggu. Ini ngajuin sendiri nih. Jadi kita merayakannya di tanggal 22 September. Kebetulan kita ngambil tugas ramah tamah. Dan juga ukur gitu di hari Minggu 22 September jam 9 gitu. Oke, berarti WKRI sebentar lagi mau ulang tahun. Harusnya tanggal 26. Tapi nanti... Ngepasin hari Minggu. Ngepasin hari Minggu teman-teman yang bisa jam 9 di tanggal 22. Nanti akan bertemu nih dengan ibu-ibu yang cantik ini. Dengan seragam birunya. Mengenal kita lebih dekat nih. Iya, iya. Nah, selain Misa nanti mau bikin acara apa lagi? Mungkin gathering mungkin? Atau apa? Kemudian kita akan mengadakan perayaannya di 13 Oktober gitu. 13 Oktober di sini? Di gereja kita. Di gereja. Di aula Santa Maria. Lantai 3. Boleh ikut semua atau hanya WKRI aja? Kebetulan WKRI. Tapi kalau dari Komsos mau datang, oke kami akan menerima dengan senang hati. Komsos. Di lantai 3. Kita diundang. Nah, teman-teman penasaran gak sih acara ulang tahun ke-58 WKRI? Makanya ayo gabung WKRI ya. Betul. Kalau mau gabung ke WKRI nih, harus daftarnya kemana? Atau ke siapa gitu? Ke ranting-ranting. Ranting-ranting. Terdekat. Kalau ibu-ibu atau adik-adik gak tahu rantingnya ada di mana, bisa hubungi sekretariat di paroki dengan Mbak Irma atau Mbak Deo ya. Nanti akan dipandu untuk menghubungi siapa gitu. Nah, berarti teman-teman muda atau para ibu-ibu yang tertarik ikut WKRI bisa hubungi mungkin pertama ke Ketua Lingkungan dulu. Ya, Ketua Lingkungan bisa. Ketua Lingkungan. Just in case lingkungannya mungkin belum ada, wanita katolik nanti akan diarahkan ke sekretariat. Nah, nanti dari sekretariat akan nanti dibagi lagi itu ya. Makanya, yuk join WKRI. Nah, tadi kita udah ngomongin, sebenarnya kegiatan WKRI ini menarik. Aku lihat-lihat di Instagram. Terakhir itu kayaknya pada bikin gemblong, ya enggak? Oh, iya. Terus ada seminar juga katanya. Terus buat Rosario. Nah, selain itu, ada enggak sih agenda rutin dari WKRI? Itu kebetulan yang disebutkan Aileen adalah kegiatan di ranting-ranting. Itu yang saya lihat kemarin gemblong itu dari ranting Alexander. Kemudian seminar itu dari ranting Antonius. Banyak juga kegiatan-kegiatan di ranting. Kalau di cabang itu yang jelas kita rutin setiap bulan, di awal bulan biasanya kita mengadakan pertemuan. Itu di gereja kita. Kalau biasanya kita mengadakan di ruang Aula Agustinus ya, Bu Murni ya. Itu pertemuan antar ranting-ranting yang ada di cabang kita. Kita di situ bertemu, kita kasih info yang kita dapat dari DPD untuk disampaikan ke ranting-ranting. Juga kegiatan di cabang sendiri, kita infokan untuk mereka itu. Dan juga itu laporan kegiatan ranting-ranting. Setiap bulannya juga dilaporkan ke kita. Mereka juga bisa mencurahkan unek-unek, apa yang dialami di ranting saat pertemuan itu ke cabang. Nah, ngomongin unek-unek nih kebetulan. Kita akan masuk ke pertanyaan lebih pribadi ya, Bu Kristi, Bu Murni ya. Menurut ibu-ibu sekalian, apa sih tantangan terbesar gitu ya di WKRI? Yang dihadapi WKRI saat ini gitu. Mungkin kalau kita patokannya pandemi mungkin ya. Kalau sebelum pandemi mungkin ranting-ranting lebih banyak nih. Nah sekarang sudah mulai berguguran gitu. Tapi harapannya kan nanti mereka akan hidup-hidup lagi ya. Gimana di lapangan mungkin. Apa yang tantangan? Sebenarnya tantangan kami, wanita katolik itu banyak-banyak terdaftar. Banyak terdaftar tetapi kurang peduli. Kurang aktif gitu. Jadi terdaftar saja deh. Seperti itu. Misalnya menjadi anggota di ranting. Jadi terdaftar di cabang. Jadi kurang aktif ya. Kurang aktif. Berarti salah satu tantangannya itu ya. Ada namanya. Lumayan. Banyak-banyak. Salah satunya tadi itu. Tantangannya. Namanya ada nih. Tapi nggak aktif gitu. Nggak ada. Oke. Bu Christine mungkin mau nambahin? Ya. Saya berharap sih yang cuma sekedar nama. Bisa apa? Bisa ikut terlibat aktif. Tapi belakangan ini saya lihat ya. Sudah beberapa kali pertemuan. Pertemuan mereka cukup banyak yang hadir saat pertemuan gitu. Nah tadi kan kita sebenarnya udah ngomongin sejarah WKRI. Terus perjalanan WKRI di sini gitu ya. Nah boleh diceritain nggak ke kita semua nih. Pengalaman pribadi Bu Murni maupun Bu Christine. Yang ngebuat oh bertahan nih di WKRI sampai saat ini gitu. Karena kayak Bu Murni sudah 30 tahun melayani. Wah itu luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Dan itu nggak butuh cuma untuk sekedar mau melayani. Tapi komitmen, kesetiaan gitu. Coba nanti silahkan Bu Murni jawab terlebih dahulu. Pengalaman apa sih? Sebenarnya sih bertahan memang. Karena sangat menarik. Nyaman di wanita katolik. Kegiatannya juga cukup menantang. Dan pokoknya dijalani dengan enak. Tapi yang paling menarik itu dulu waktu banjir di perubahan. Pondok Arung. Pondok Arung. Ada seminggu lebih. Romo Broto dulu memberikan kepercayaan kepada wanita katolik. Untuk memasak. Membuat dapur umum di paroki. Benar-benar dipercayakan. Dan itu sangat luar biasa buat saya. Karena maksud saya, saya tidak mempunyai secara materi. Tetapi berlimpah makanan. Dan berarti dipercayakan kepada wanita katolik. Yang namanya wanita katolik itu. Waduh. Saya waduh luar biasa banget. Secara materi saya yang nggak punya. Tetapi tenaga. Dengan. Wah. Luar biasa banget. Dengan pelayanan seperti itu. Jadi wanita katolik itu benar-benar sudah mendarat daging. Terus kedua. Masih tetap Romo Broto dulu. Masih Romo Paroki. Kami membuat itu pernikahan massal. Pernikahan massal itu semuanya itu teman-teman dari Sitanala. Sitanala. Jadi kami wanita katolik menjadi orang tuanya. Wanita katolik menjadi. Bikin apa namanya. Resepsi kecil di gereja. Pertama itu empat pasang. Dan sekarang kalau kita sudah dibilang seperti orang Batak. Ini dipanggil opung ya. Sudah pada punya anak. Ini dipanggil opung gitu. Panggil oma. Dan tiga tahun berikutnya. Kami bikin lagi pernikahan massal itu. Tiga pasang. Dan tetap. Walaupun dibantu paroki. Tapi semuanya dari wanita katolik. Meriasnya. Semuanya orang tuanya. Siapa wanita katolik. Jadi waktu itu saya belum maksudnya terlibat banget. Tetapi saya sungguh bangga. Dan katakanlah mungkin ada rasa sedikit sombong ya. Sombongnya tapi dalam arti positif. Kok saya seperti ini yang orang kecil maksudnya. Yang tidak begitu lama di wanita katolik cabang ASTB. Bisa dipercaya untuk bergabung. Seperti itu. Jadi untuk melupakan wanita katolik. Ya mungkin. Bukan mungkin sih. Pasti sampai akhir hayat. Luar biasa. Merinding menengarnya. Ya karena kalau ini ada beberapa cerita. Yang sudah mendarat daging cinta pada wanita katolik. Sampai meninggal pun nih Aileen. Memakai seragam WKRI. Itu saya sudah temui beberapa orang yang seperti itu. Oh iya ibu saya sendiri. Ibu saya sendiri itu. Yang buta huruf katakan ya. Tidak lancar tulis dan baca. Tapi waktu itu maksudnya udah. Wah kok ibu saya seperti ini. Tidak lancar bahasa Indonesia. Tapi selalu diutus ke Medan. Saya kan di kampung kecil. Diutus ke Medan itu untuk pertemuan wanita katolik. Mau kemana mah? Ada wanita katolik. Dan dia meninggal. Sekarang aja saya tidak punya seragam wanita katolik. Yaitu kebaya. Ya kebaya nasional. Nasional saya tidak punya. Ibu saya saat meninggal tahun 2007. Memakai meminta seperti itu. Jadi dari ibu saya sih. Jadi luar biasa ibu saya yang tidak bahasa Indonesia enggak ngerti. Enggak ngerti gitu. Baca tulis tapi selalu diutus. Selalu diutus. Itu jadi. Tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi ke paroki Tangerang. Diajak oleh ibu dia. Waduh menjadi. Dan. Bukan. Kesombongan ya. Tapi puji Tuhan. Memang sejak saya bergabung. Di wanita katolik. Pangerang. Saya tetap pengurus cabang. Terpilih pengurus cabang. Apa namanya ya. Kehormatan yang sangat luar biasa. Sampai saat ini. Selalu saya bilang kepada teman-teman. Saya udah lumutan kok masih dipakai gitu. Oh gitu. Itu mbak. Makasih ibu Murni. Kalau ibu Christine sendiri. Gimana ada pengalaman pribadi yang. Wah gitu. Kalau di WKRI ya mengalami pasang surut juga ya. Tapi saya tetap bertahan. Dengan mengikuti kegiatan di ranting. Kemudian setelah saya di cabang. Saya juga berusaha hadir kegiatan di cabang. Di cabang itu antara lain juga menghadiri kegiatan di Dekena Tangerang. Kemudian sekarang juga saya bisa hadir di kegiatan di pusat. Seperti Kongres itu luar biasa sekali. Itu pengalaman sekali saat saya menjadi ketua cabang. Itu diberi kesempatan untuk menghadiri Kongres. Jadi saya bisa mengenal teman-teman dari seluruh Indonesia. Itu saja yang membuat saya bertahan. Mengikuti setiap kegiatan WKRI. Bu, di Kongres itu biasa ngapain aja sih? Ngomongin apa gitu? Kongres yang membahas ini. Ada ART yang ada di sini. Kemudian juga laporan. Laporan-laporan. Tapi itu seluruh Indonesia itu hadir ya. Menarik ya. Tuh kan teman-teman ikut WKRI. Menarik loh. Nah, sebelum kita tutup episode hari ini. Aku pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita sudah tahu ya kalau mau daftar WKRI itu kemana gitu ya. Nah, sekarang syarat-syaratnya nih untuk menjadi wanita katolik RI gitu. Apa aja boleh siapa yang mau jelasin? Bu Murni atau Bu Christine? Yang pasti ya kita wanita katolik ya. Wanita guys, wanita katolik. Berarti sudah dibaptis. Ya kan? Terus? Kemudian ya berusia minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun sampai ada... Tidak ada batas. Nah, jadi kalau ada yang putri yang mau ikut. Boleh. Boleh. Silahkan masuk. Boleh. Terbuka. Lalu, ada pesan untuk para anggota WKRI ini yang mungkin saat ini sudah terlibat aktif dan juga mereka ya ya so-so lah. Mau aktif tapi mager gitu. Nah, silahkan Bu Christine sebagai ibu ketu nih. Harapan saya ibu-ibu tetap semangat ya. Dengan menghadiri kegiatan di cabang, undangan untuk pertemuan rutin yang banyak hadir aja, kami sudah senang sekali. Jadi, saya mohon juga ibu-ibu khususnya di ranting, turut aktif terlibat kegiatan di ranting, dan juga bila ada undangan ke cabang, harapan saya ibu-ibu di ranting bisa turut serta mendukung kegiatan yang ada di cabang kita ini. Bu Murni, ada yang mau ditambahkan mungkin? Hampir sama ya Bu. Hampir sama ya Bu. Makasih Bu Murni, Bu Christine. Kita ada surprise nih buat ibu-ibu. Apa nih Aileen? Dari Komsos, kita ada segmen jawab cepat. Jadi, nanti aku akan menampilkan pertanyaan di PPT. Nanti silahkan Bu Christine jawab terlebih dahulu. Nanti setelah tiga pertanyaan baru Bu Murni. Nanti aku pilih. Oke. Klik. Nah, Bu Christine, biasanya sarapan apa? Waduh nih. Saya sih biasanya kalau pagi, minum teh dan cemilan roti aja. Ah, enggak nasi nih Bu. Low carbo kan? Iya. Next. Lagu rohani favorit? Waduh, apa ya? Biasanya sih itu. Maria Sandy atau Mike Mohede itu. Oh, Maria Sandy yang mana tuh, Bu? Apa tuh ya? Jodohnya lupa deh. Kebanyakan lagu dia enak-enak sih. Banyak saya dengerin sama Mike Mohede. Berarti di Youtube nih ya. Saya dengerin tiap pagi gitu ya. Next. Minuman manis atau makanan manis? Waduh. Susah ini milihnya ya. Minuman manis aja deh. Minuman manis. Apa nih Bu? Kopi susu kah atau apa? Waduh. Ini sebetulnya enggak baik nih minuman manis ya. Tapi saya sering minum nih. Apalagi kalau kegerahan nih. Jadi promo nih sama minuman. Oke deh. Makasih Ibu Christine. Bu Murni nih sekarang. Nah, tempat diarah paling berkesan yang pernah dikunjungi? Sendang Sono. Sendang Sono. Kenapa tuh Bu? Boleh cerita enggak? Pertama ke Sendang Sono itu. Saya lihat misalnya bukan hanya orang Katolik yang kesana berdoa. Banyak yang berjilbab. Jadi sungguh-sungguh dan suasananya juga sangat-sangat menyenangkan. Itu sungguh-sungguh. Jadi ya boleh dikatakan sudah empat kali-pat kalilah. Sendang Sono. Wah sama ini sama di Gua Maria Poh Sarang. Itu tidak hanya orang Katolik ya. Saya lihat juga banyak orang yang berhijab masuk ke situ. Oh deh. Bener. Dan suasananya sih. Suasananya bener. Oke next. Biasanya bisa jam berapa? Bisa yang jam berapa nih Bu? Biasanya apa? Jam 17 hari Sabtu. Oh jam 5 hari Sabtu. Nah kalau ketemu Bu Murni pas lagi Misa. Sapa aja Bu Murni? Aku mau ikut WKRI gitu kan? Monggo. Silahkan. Tapi ingat sekali lagi perempuan ya. Wanita. Dua kata untuk WKRI. Silahkan Bu Murni. Semangat dan maju terus. Nah. Makasih Bu Christine, Bu Murni atau sobrolan kita hari ini. Aileen dapat banyak banget tentang WKRI. Wanita Katolik Republik Indonesia. Ternyata bukan cuma jaga kantin aja. Ternyata. Betul Aileen. Ternyata banyak banget kegiatannya. Dan ya mungkin aku tertarik. Ditunggu ya Aileen bergabung. Oke siap. Nah sehat selalu. Semangat terus dalam pelayanannya. Dalam karya ibu-ibu sekalian. Titip salam untuk ibu-ibu WKRI. Yang ini yang lagi jaga di kantin sekarang. Dan yang sedang pelayanan di luar mungkin. Semoga Tuhan senantiasa menjaga ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Nah dengan demikian ngulik episode 13 sudah selesai. Nah sampai jumpa semuanya. Bye bye. Terima kasih.